Oke sahabat kita akan berpusing-pusing di area Baling ini ya Dari Hulu, di tepian Hulu ya, perbatasan Malaysia-Thailand Hulu Lagung Teruskan menonton Oke baik sahabat, bismillahirrahmanirrahim Baik sahabat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya berawal dari Masjid Jami' Al-Ihsan Kari'ah Banda Mukim Siung ya Bismillahirrahmanirrahim Kita akan melihat pemandangan di area perkampungan Siung ini Saya akan menunjukkan bagaimana perbatasan di antara Thailand dan Malaysia ini Yang berdepatan di Bukit Weng Kita nanti akan melihat celah-celah bukit yang dipotong-potong ya Itu disini Dinamakan sebagai Dipanggil sebagai Lembah Di lembah-lembah itu Banyak sekali jalan yang sudah dibuat cantik oleh kerajaan Persekutuan Dan juga bekerjasama dengan kerajaan negeri ya Kita akan melihat pemandangan yang indah Supaya Rakan-rakan dapat tahu Bagaimana Malaysia itu Jalan yang sudah terhubung Walaupun di Perkampungan Di pelosok-pelosok ya Ini dapat kita lihat Perkampungannya Baling Kampung Siput Disini Boleh sampai ke Durian Burung Kisi Garden Wah Areanya banyak cantik ya Kita akan masuk ke Perkampungan Weng Dengan berpusing balik disana Ini di area mana ya Sahabat-sahabat mungkin yang Dari kejauhan sana ya Ada mungkin dari Sahabat-sahabat saya yang pernah Lahir di Bumi Baling Kedah ini Lama tak balik kampung Boleh melihat video saya ini ya Inilah pemandangannya Seperti ini Ini Jalan yang kita lalui ini adalah Jalan utama untuk menuju ke Durian Burung Pintu masuk dari Sebelah Timur Untuk sampai ke Songla ya Songla Sampai ke Songla ya Masuk dari Durian Burung Kampung Lalang Homestay Kampung Kedah Ya ini Kalau masuk ke Sebelah kanan Maka akan sampai ke Kilang Apa ke Kilang Ketempat kolam air panas Kita akan teruskan Perjalanan Untuk melihat Perkampungan Jalan-jalan kampung Di Malaysia Bagaimana ya Ini rumah-rumahnya Besar ini Di tepi-tepian ini Rumahnya besar Luar biasa Panjang video ini Sahabat akan Mengambil Dalam 40 menit Perjalanannya Banyak Pokok-pokok getah Ini ada rumah-rumahnya Besar-besar ya Di tepian sini Ini rumah-rumahnya Ini di kampung Dipasang pendera Palestine Cantik pemandangannya Sahabat Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salih Ala Muhammad Ya Rabbi salih Alaihi wa salim Nah Jalannya Agak berliku-liku Sahabat Kita potong ya Nah itu Bukit-bukit di depan itu Cantik sekali Panorama Pemandangan Pebukitan ini Mungkin Jabatan kerja raya Dulu sudah Betul-betul Melihat dengan Teliti ya Bagaimana Nanti Kedepannya itu Orang dapat Melalui jalan ini Dengan Keindahan Kehijauan Pemandangan Bukit-bukit Di tepiannya ya Ini sudah Pada tahun 90-an ini Jalan sudah siap ya Sekarang ini 2024 Sudah lama ini Jadi sudah 20 tahun lebih Sudah dua lorong ya Kita tak akan Menemui kesesakan Di sini ya Karena Memang Tak banyak ya Yang melalui jalan ini Kecuali Mereka ingin Datang ke Thailand Ataupun Menuju ke Kelantan Melalui jalan ini Tapi Harus masuk Dahulu Ke Sebelah dalam Ini Kampung Memali Sahabat Ya Ini adalah Kampung Memali Yang dimana Kampung tersebut Dahulu Ada kisah Peristiwa hitam Di tahun 1985 Yang Sehingga hari ini Mungkin tak dapat Dilipatkan oleh Seluruh rakyat Malaysia Ya Alhamdulillah Dahulunya Tak ada Apa-apa di sini Nah itu di depannya Kampung Memali Di sini saya akan Masuk dari Kampung Memali Ini sahabat Nah beginilah Suasana Kampung Memali Yang Hari ini Tahun 2024 Saya ambil Untuk Update ya Untuk update Kepada sahabat-sahabat Oh dulu saya pernah Kesini di kampung Velkra Kampung Carok Putih Saya akan masuk Dari kampung Carok Putih Itu Pemandangannya Cantik sekali Sahabat Ini ada Rumah Peristiwa Kampung Memali Di sini Diabadikan ya Di area ini Sememangnya Kampung Memali Ini Didominasi oleh Partai Pas Ya Yang Sekarang Memerintah Kerajaan Negeri Kedah Ada di Masjid Jami Ittifak Di depannya ya Kita akan Masuk Nanti Kampung Surau Kampung Surau ya Jadi mungkin Sahabat-sahabat Saya Yang lahir Dari Area Mukim Siung Ini Banyak Jutawan-jutawan Yang Lahir Dari Kedah Kemudian Mereka Jadi Pembisnis Pembisnis Besar Di Kuala Lumpur Bahkan Hingga ke Internasional Memang Patut Dibanggakan Orang Kedah Banyak Yang menjadi Perdana Menteri Wah Ini ada Burok Oil Di sini ada Burok Oil Stasiun Minyak Di sini Saya akan Masuk Kepada Kampung Weng Dalam Tanjung Parise Weng Dalam Kita akan Masuk Ke Weng Dalam Perkampungannya Cantik Sahabat Ada Teratak Simpul Kita akan Masuk Ke Sebelah Sini Hari Itu Saya Sudah Melaluinya Kita Lihat Bagaimana Keindahan Perkampungan Di Malaysia Apa Perbedaannya Kalau Perkampungan Di Indonesia Itu Biasanya Kita Tak dapat Melihat Longkang 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 Itu Jalan air Di tepian Itu Kurang Kurang Ada Di Indonesia Di Sini Juga Tak Begitu Besar Walaupun Ada Sedikit Kecil Di Baling Kalau Kita Bandingkan Baling Pada Tahun 70 80 90 Memang Sekarang Sudah Sangat Berlainan Sik Gulau Wing Dalam Ini Boleh Sampai Ke Sik Gulau Ini Baling Kuala Ketil Tanjung Pari Ini Sampai Di Sini Lagi Disini Oh Ada Jualan Jualan Juga Disini Banyak Kedai Asri Sekali Sahabat Indah Sekali Ini Pipe Yang Akan Dipasang Bagi Kemudahan Air Kepada Penduduk Kita Akan Lagi Kedepan Ada Homestay Homestay Disini Itu Di Atas Hutan Rekreasi Lata Mengkuang Disini Ada Lata Mengkuang Disini Ada Lata Mengkuang Oh Ini Menuju Kesik Ya Memang Pemasangan Pipe Disini Disini Yang Lain Dengan Indonesia Di Perkampungan Indonesia Itu Air Yang Masih Belum Sampai Kampung Kampung Disini Mula Dipasang Jalan 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 Juga Ada Pemasangan Pipe Ini Wah Cantik Ada Pemasangan Pipe Disini Bagi Memudahkan Rakyat Jelata Di kampung Kampung Dipasang Dan Saya Ingin Bagi Tahu Kemudahan Kemudahan Itu Di Malaysia Itu Kalau Pemotongan Pemotongan Pokok Yang Kurang Ada Di Indonesia Di Malaysia Kalau Ada Pokok Pekat Kita Boleh Telefon Kepada Jabatan Mana Yang Berkaitan Dia akan Tolong Potong Pokok Pokok Supaya Tidak Mengganggu Lampu Kabel Dan Lain Sebagainya Oke Kita Masuk Ke Celah Celah Bukit Wah Ini Cantik Ini Pemandangannya Wah Wah Ini Di Kampung Kampung Seperti Ini Rumah Rumah Jarang Jarang Rumah Rumah Tapi Dibuatkan Jalan Seindah Ini Wow Ada Bas Juga Disini Mungkin Bas Pekerja Masjid Ini Didominasi oleh Orang-orang Melayu Masjid Masjid Disini Kurang Kalau kita Melihat Tokong Cina Kurang Jadi Banyak Oh Ini Ada Masjid Besar Disini Kampung Ketengga Gulau Kampung Ululegung Kita Akan Masuk Kampung Ululegung Kampung Ululegung Disini Sampai Kegulau Kita Akan Masuk Kampung Ululegung Disini Di Kampung Ululegung Ini Kalau Kita Sebut Hulu Maka Ini Adalah Paling Tepian Hulu Hilir Disebut Hulu Dan Hilir Ini Kita Ke Hulu Ini Bermakna Dengan Tepian Perbatasan Di Antara Malaysia Dan Thailand Ini Ada Tempat Tempat Berkelah Tempat Bercuti Yaitu Tempat Tempat Mandi Dengan Sungai Ini Jalannya Cantik Sekali Ini Bukit Bukit Yang Dipotong Disini Indah Pemandangannya Menuju Ke Kampung Hulu Baling Di Hulu Ini Sudah Dibuatkan Jalan Yang Begitu Cantik Seperti Ini Wah Masya Allah Cantik Sekali Wah Dengan Bukit Bukit Cantik 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 Yang Saya Suka Itu Jalannya Ini Kalau Dikira Dari Kereta Yang Melalui Jalan Ini Hanya Beberapa Saja Mungkin Satu hari Tak Sampai Seribu Kereta Tapi Dibuat Juga Lihat Potong Potong Dengan Ada Longkang Di Tepian Bagus Dan Nah Dari Kejauhan Sana Kita Sedang Berada Di Hulu Bukan Di Masya Allah Luar Biasa Ya Ada Pembalakan Kayu Kayu Ini Dari Hutan Hutan Ini Lihat Di Sebelah Kiri Pembalakan Kayu Kayu Hutan Ini Dari Sini Dari Baling Cantik 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 Sekali Pemandangannya Ini Kalau Malam Macam Mana Kalau Malam Macam Mana Kita Tak Akan Menemukan Rumah Rumah Disini Disana Ada Pengendara Motosikal Satu Pengendara Motosikal Kita Jumpai Orang Orang Kampung Dan Di Area Ini Juga Ada Orang Asli Orang Asli Itu Tapi Sudah Beragama Islam Juga Dan Ada Perkampungannya Juga Sekarang Dan Sudah Naik Motor Jadi Tak Seperti Dulu Nah Itu Sekarang Kampung Ulu Legung Kampung Weng Dalam Ini Kita Akan Menuju Ke Kampung Ulu Legung Nah Disini Ada Teratak Simpul Oke Jadi Teratak Simpul Itu Ada Satu Tempat Boleh Minum Boleh Mandi Ada Kedai Untuk Motosikal Motosikal Besar Biasanya Akan Singgah Kesana Wah Ini Cantik Juga Pemandangannya Ini Ini Waktu Pagi Macam Mana Ini Kalau Waktu Pagi Awalnya Cantik Mesti Kabus Kabus Tebal Oh Ada Pokok Pokok Durian Jabatan Perhutanan Negeri Kedah Ini Adalah Bukan Milik Penduduk Kampung Jadi Jabatan Perhutanan Negeri Kedah Wah Jalannya Elok Sekali Allah Suli Alam Muhammad Kita Dapat Suasana Yang cantik Sekali Wah Jalannya Cantik Sekalilah Ini Orang Baling Sendiripun Kadang Kadang Tak Pernah Sampai Kesini Wah Bukit Bukit Yang Besar Di Tengah Tengah Dipotong Dibuat Jalan Di Kiri Kanan Terdapat Penghalang Keselamatan Untuk Mungkin Ada Gajah Gajah Disini Yang Melalui Jalan Ini Mungkin Mungkin Karena Di area Baling Ini Memang Ada Hutan Hutan Tebal Mungkin Ada Gajah Gajah Disini Cantik Cantik Sekali Ada Pokok-pokok Buluh Jadi Kalau Di Baling Ini Terkenal Dengan Buluh-buluh Yang Cantik Sebagai Tempat Untuk Memasak Ketupat Lemang Lemang Di Baling Masih Banyak Makanan Khas Baling Ada Ketupat Lemang Ada Apa yang Saya makan Hari itu Gule Batang Pisang Dari Kejauhan Sana Nampak Pegunungan Pegunungan Cantik Sekali Puas Hatilah Puas Hati Jalannya Sudah Agak Pecah Ataupun Mungkin Karena Pergesekan Tanah-tanah Disini Masya Allah Cantiknya Cantik Sahabat Wow Masya Allah Buat Celah-celah Bukit Ini ada Penjual Ais krim Ada penjual Ais krim Biasanya Ada sekarang Pakistan Yang Masuk-masuk Ke kampung Menjual Ais krim Ada Ini Sangatlah Satu Masalah Yang Kini Dihadapi Oleh Negara Malaysia Salah Satunya Adalah Pendatang Dari Rohin Yang Kini Semakin Sukar Dikawal Di Pekan Di Kampung Mereka Masuk Ke Lini-Lini Kehidupan Masyarakat Dan Mereka Berniaga Ini Agak Mengkhawatirkan Bagi Pemerintah Malaysia Dan Kerajaan Negeri Dan Juga Perkampungan Perkampungan Itu Biasalah Orang Kampung Biasanya Kalau Rumahnya Mau Disewa Itu Suka Disewa Tapi Tanpa Mereka Sedari Dampak Kedepan Itu Tak Bagus Karena Mereka Tidak Ada Paspor Mereka Dari UNHR Untuk Berlindung Di Malaysia Sementara Dan Sementara Jalan Penyelesaiannya Tidak Dicari Dari UNHR Itu Bagaimana Untuk Membawa Balik Mereka Ke Tanah Asal Mereka Ke Perkampungan Asal Mereka Yaitu Dari Rohin Yaitu Di Myanmar Ini Sangat Memberikan Impak Yang Agak Besar Di Kemudian Hari Karena Kalau Mereka Sudah Beranak Pinak Banyak Mereka Akan Menguasai Beberapa Perekonomian Yang Semestinya Perekonomian Itu Untuk Orang Tempatan Bila Mereka Sudah Tinggal Di Sesebuah Tempat Itu Dan Berniaga Maka Sukar Dikontrol Harus Betul Betul Diperhatikan Ini Mungkin Perlebihan Pandangan Saya Ini Tetapi Kita Kena Memikirkan Jangka panjang Kedepannya Maka Harus Betul Betul Kerajaan Negeri Kerajaan Persekutuan Dari Jabatan Immigration Kepolisian Polis Dan Juga Agensi Agensi Kerajaan Yang Berkaitan Harus Betul Betul Mengikuti Dari Masa Ke Semasa Supaya Tidak Menjadi Supaya Tidak Menjadi Masalah Di Kemudian Hari Ini Orang Asli Disini Sudah Bersepeda Dan Mereka Biasanya Tidak Menggunakan Topi Tidak Menggunakan Helm Oke Inilah Di Hulu 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 Kalau kita Sebut Hulu Tadi Bag Di Legung Mugimgong Lenggung Hulu Lenggung Ini Orang-orang Asli Disini Ini Tempat Hulu Jadi Hulu Adalah Asrama Sekolah Kebangsaan Siong Di Siong Sini Jadi Ada Tempat Yang Agak Terpencil Di Kedah Supaya Tapi Saya Tak melihat Lagi Gelegat Atau Ada Orang-orang Rohinya Disini Kurang Nampak Ini Mungkin Nasihat Saya Ini Agak Berlebihan Tetapi Harus Betul-betul Berwaspada Karena Kalau tidak Nanti akan Menjadi Masalah Kedepan Jangan Dianggap Kecil Ini Dengan Imigrasi Kedatangan Rohinya Ke Beberapa Negeri Negara Indonesia Dan Malaysia Coba mereka Masuk Thailand Mereka Tidak akan Berani Masuk Thailand Karena Bengis Thailand Tentaranya Akan Benar-benar Mengeksekusi Mereka Oke Kita Sudah Sampai Di Kampung Lalang Wah Berpusing Ini Baru Ada Nampak Kampung Kampung Disini Terima kasih Sahabat Sahabat Semuanya Untuk Sahabat Saya Yang Dari Baling Mohon Ijin Untuk Membuat Video Ini Dan Sahabat Sahabat Saya Yang Dari Kejauhan Yang Mungkin Berasal Dari Baling Tapi Tak Dapat Balik Ke Baling Inilah Video Yang Saya Sajikan Kepada Sahabat Sahabat Semuanya Dari Negeri Kedah Mukim Siung Baling Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa Untuk Like Comment Dan Subscribe Channel Jalan Jalan Dengan Begitu Maka Saya Akan Lebih Giat Lagi Untuk Membuat Video Video Perjalanan Adalah Pengalaman Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Disini Ada Juga Tempat Untuk Berniaga Disini Bagusnya Malaysia Disini Disediakan Macam Macam Kemudahan Terima kasih Sahabat Sahabat Semuanya Saya Akhiri Sampai Disini Saja Terima kasih